Datsun memang telah dikabarkan hengkang dari Indonesia, bahkan pabrik Nissan pun yang memproduksi Datsun telah tutup. Namun ternyata Datsun malah meluncurkan sebuah mobil baru yang harganya jauh lebih murah. Mobil apa itu? Yuk kita simak ulasannya. Pada Januari 2020 Nissan telah menghentikan produksi Datsun. Meskipun begitu, PT Nissan Motor Indonesia tetap memberikan layanan purna jual bagi para konsumen Datsun. Meskipun sudah hengkang dari Indonesia, Datsun ternyata masih eksis di dunia. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya Datsun Redigo Facelift. Desain depan Redigo Facelift menampilkan wajah yang lebih segar dari pendahulunya. Hal ini berkat lampu DRL LED berbentuk uruf L yang baru. Bentuk grill lebih besar. Lampu depan lebih sipit dengan desain tajam. Namun, lampu depan masih menggunakan lampu halogen. Dari samping, bentuknya sama dengan versi sebelumnya. Velg menggunakan velg kaleng berukuran 13 inci, Namun, dilengkapi dengan wheel doff yang mirip dengan velg alloy. Di bagian belakang, terlihat desain lampunya lebih modern. Lampu menggunakan LED bar. Terlihat perubahan besar pada bagian interiornya. Dashboardnya berubah total. Di tengah dashboard, terdapat sistem infotainment dengan layar besar berukuran. Interiornya didesain dengan praktis. Meskipun kecil, namun, terdapat banyak ruang penyimpanan. Ada dua pilihan mesin. Yaitu, mesin 800cc yang memiliki tenaga 67DK dan torsi 91Nm. Yang kedua, yaitu, mesin 1000cc bertenaga 53,64DK dan torsi 72Nm. Mesin tersebut, dikombinasikan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis AMT. Datsun Redigo dibanderol dengan harga 52 juta rupiah sampai 82 juta rupiah. Harga murah dan dimensi yang terlalu kecil menjadi salah satu faktor mengapa Redigo tidak dipasarkan di Indonesia. Menurutmu, apa yang menjadi penyebab Datsun sampai hengkang dari Indonesia? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!